Baik, kembali lagi di channel KwiStory, bagaimana teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya? Mari kita simak informasi sebagai berikut Pemerintah tidak masuk adalah anon ASN, bagaimana masa depan karirnya? Ini kata BKN Baik, kembali lagi di channel KwiStory, kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer Informasi ini kami kutip dari bandungraya.com Informasinya yaitu, honorer tidak masuk pendataan non-ASN, bagaimana masa depan karirnya? Ini kata BKN, simak baik-baik informasinya Diketahui ada beberapa kategori tenaga honorer yang tidak masuk dalam pendataan non-ASN Lalu bagaimana jenjang karir mereka ke depannya Hingga saat ini, BKN masih terus melakukan pendataan pegawai non-ASN atau honorer Yang berada di instansi pemerintah pusat dan daerah Ada pun batas waktu pendataan honorer hanya sampai pada 31 Oktober 2022 Namun hingga kini, belum semua honorer masuk database BKN Atas dasar itu, seluruh instansi pemerintah pun diminta mempercepat pendataan honorer Pendataan non-ASN dilakukan melalui laman pendataan non-ASN.bkn.go.id Perlu diingat, pendataan honorer ini bukan untuk pengangkatan menjadi PNS ataupun P3K 2022 Di samping itu, tidak semua pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah bisa masuk dalam pendataan Ini syarat pendapatan pendataan non-ASN 2022 Satu, masih aktif bekerja di instansi pendaftar non-ASN Dua, mendapatkan honorer dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah Bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak Tiga, diangkat paling rendah oleh pembinaan unit kerja Yang keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 Lima, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021 PKI juga menyebutkan terdapat sejumlah jabatan non-ASN yang tidak masuk dalam pendataan non-ASN 2022 Yang ini Satu, petugas kebersihan Dua, pengundi Tiga, satuan pengamanan Empat, bentuk jabatan lainnya yang dibayar dengan mekanisme alih daya atau sosial Lima, pegawai honorer yang bekerja di dalam layanan umum PLU Dan pada layanan umum daerah atau PLUD Tujuan pendataan honorer Ada pun tujuan pendataan non-ASN ini sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023 Di mana hal ini Di mana hal itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2019 Status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah hanya terdiri dari dua jenis Yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan kerjaan kerja atau PDKK Pendataan non-ASN 2022 berdasarkan regulasi tersebut dilakukan untuk mewujudkan kejelasan status karir dan kejelasan pegawai instansi pemerintahan Tujuan lain dari pendataan tersebut untuk pemerintahan dan mengetahui jumlah total pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah Ada pun kategori pendaftar Pendataan non-ASN 2022 ialah bersatus aktif sebagai tenaga honorer Kategori 2 atau THK 2 terdaftar di database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah Isu pembatalan penghapusan honorer Bilangkan isu penghapusan honorer di tahun 2023 ramai diberitakan Penghapusan honorer ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk membangun ASN yang profesional Walau begitu penghapusan dianggap memberatkan oleh pemerintah daerah karena banyak mempekerjakan Tenaga honorer Menikapi hal itu, Menteri Pendidaya Gunaan Aparatu Negara Reformasi Birokrasi, para RB, Abdullah Azwar Anas yang belum Sebulan dilantik, dikabarkan telah menyiapkan solusi akan permasalahan itu Kata Anas, pemerintah daerah boleh merangkut tenaga honorer baru Hingga masa jabatan kepala daerahnya terakhir, sebagaimana dihimpun dari kanal youtube, info, harian guru, dan ASN Namun solusi ini belum ditetapkan secara resmi, masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut Tiga honorer ini bakal dialihkan menjadi outsourcing Tiga tenaga honorer ketegur ini tidak bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil, atau PNS, ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pihak Tiga jenis tenaga honorer itu adalah tenaga kebersihan, pengemudi, atau sopir, dan petugas kaman Padahal selama ini, mereka bekerja di sejumlah instansi pemerintahan, pusat maupun daerah dengan status sebagai tenaga honorer Kebijakan ini tertuang dalam surat keputusan kementerian PAN-RB nomor 185.0.2.0.3.0.2 Tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Direktur Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmin, mengatakan beberapa jabatan ASN seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan tenaga pengamanan Itu diharapkan sudah bisa dialihkan menjadi tenaga alih daya atau outsourcing dan bukan merupakan tenaga nomor ASN Demikian lima tenaga honorer yang tidak masuk dalam pendatang nomor ASN Dinyatanya, petugas kebersihan tenaga pengamanan pengemudi, bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme alih daya atau outsourcing Serta pegawai honorer yang bekerja di badan layanan umum dan badan layanan umum daerah Demikian informasi yang bisa kami share semoga bermanfaat Tetap semangat dan optimis, selalu berkegiri positif Terima kasih atas perhatiannya See you next time, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh